DPRN menyatakan Indonesia siap mengkaji potensi peningkatan hubungan sektor perdagangan antara Indonesia dan Venezuela, khususnya dalam mencari inovasi untuk memperkuat kondisi perekonomian kedua negara. Mengingat krisis keuangan yang tengah dialami Venezuela akibat hiperinflasi mata uang bolivar Venezuela. Wakil Menteri Luar Negeri Venezuela untuk wilayah Asia, Timur Tengah, dan Oseania Ruben Dario Molina beserta Duta Besar Venezuela untuk Indonesia Gladys Urbaneja Duran mengunjungi gedung DPRN Senayan Jakarta yang diterima Wakil Ketua DPR Fahri Hamza. Wakil Ketua Komisi 1 DPRN Satya Widya Yudha menyampaikan saat ini Venezuela tengah dilanda krisis keuangan akibat hiperinflasi mata uang bolivar. Yang dihadapi oleh negara Venezuela yang saat ini memang lagi tidak beruntung karena ada devaluasi yang besar dan mereka melakukan redenominasi mata uangnya dan bagaimana kiat-kiat menghadapinya. Satya Widya Yudha menyampaikan Indonesia siap mengkaji potensi peningkatan hubungan di sektor perdagangan antara Indonesia dan Venezuela, khususnya dalam mencari inovasi untuk memperkuat kondisi perekonomian kedua negara. Untuk negara yang sekarang ini dicoba di dalam rangka menghadapi tekanan mata uang asing, dolar khususnya kepada mata uang lokal, harus mempunyai satu inovasi-inovasi baru. Saya tadi mengatakan bahwa Indonesia terbuka apabila ada inovasi yang bisa meningkatkan hubungan dagang yang akhirnya mempengaruhi daripada kesehatan perekonomian di masing-masing negara. Mustakim dan Ridwan, TVR Parlemen, melaporkan.